Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Junet didampingi Administrasi Pembangunan atau Minbang Seda Kota Pekalongan meninjau proyek pembangunan yang tengah dikerjakan di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur selasa pagi 23 November. Monitoring evaluasi tersebut meninjau tiga lokasi, yakni perbaikan saluran di Jalan Seruni, pengecoran jalan di wilayah Klego, serta pembangunan sarana-prasarana lapangan olahraga di SMP Negeri 10 Kota Pekalongan. Usai meninjau lokasi pekerjaan, Wali Kota mengungkapkan dari tiga lokasi yang ditinjau ada satu pekerjaan yang terlambat, belum terselesaikan, yakni perbaikan saluran di Jalan Seruni. Saat ditemui di lokasi pun tidak ada pekerja yang melakukan aktivitas di lokasi. Menurut Wali Kota, hal ini membuat aktivitas pengguna jalan menjadi terganggu. Terlebih di lokasi tersebut juga terdapat sekolah TK dan gang masuk menuju rumah warga, sehingga perlu ditangani secepat mungkin agar tidak menimbulkan masalah baru. Wali Kota juga menambahkan pihaknya tidak ada toleransi bagi jasa konstruksi yang tidak profesional dan akan dijadikan catatan sebagai bahan pertimbangan untuk pengerjaan selanjutnya. Ketemuan gimana Pak setelah monef tadi Pak? Ya, kita ada beberapa monef. Yang pertama saluran di Jalan Seruni, terus ini lapangan sarpras untuk sekolahan di SMB 10, dan tadi ada pengecoran di Klego. Semuanya sudah selesai, yang di SMB 10 dengan yang di Klego. Yang masih ada masalah dan keterlambatan itu adalah saluran yang di Jalan Seruni. Ini akan kita panggil untuk yang pengerjaan, dasar konstruksinya nanti akan kita panggil untuk memenuhi itu. Karena di samping itu keterlambatan kita lihat juga mengganggu dalam arti jalan raya dan jalan masuk ke rumah-rumah warga dan di situ ada TK juga sekolah. Itu sangat mengganggu, kalau itu tidak segera cepat ditangani dan dikerjakan serius, ya itu nantinya akan terlambat dan menjadi masalah. Karena hari ini pun kita melihat tidak ada pekerja di situ. Ini dari tiga yang kita monef, hanya satu yang bermasalah, yang masih bermasalah mengalami keterlambatan yaitu di Jalan Seruni Saluran. Ada catatan khusus atau untuk pelaksanaan yang mengerjakan? Ya, tentunya catatan itu ada ya. Jadi untuk kita tidak ada toleransi untuk dasar konstruksi yang wanprestasi ya, yang wanprestasi kita tidak ada toleransi. Jadi untuk pertimbangan untuk pengerjaan ke depan. Yang kita harapkan semuanya profesional, sesuai spek, ya sesuai harapan masyarakat Kota Pekalongan.